6. Bab 3016 Percayai Cu Ziyuan Baiklah. Karena itu niatmu. Kami akan melakukan apa yang kau usulkan. Dan meminta Ketua Klan Lord menilai masalah ini. 2. Karena itu. Jangan salahkan aku karena berbicara terus terang. Jika Lord Klan Chief menemukan masalah ini mencurigakan, saya pasti akan menangkap Cu Ziyuan dan Cu Ruo Shi. 3. Saya pribadi akan menginterogasi mereka menggunakan metode Aula Penegakan Hukum kami. Dan membuat mereka mengatakan yang sebenarnya. Cu Suan Zeng Fa berbicara dengan nada yang sangat serius. Kemarahan mendalam hadir dalam kata-katanya. Setelah mendengar apa yang dikatakan Cu Suan Zeng Fa, ekspresi Cu Ziyuan dan Cu Ruo Shi berubah. Ketakutan muncul di mata mereka. Mereka tahu tentang metode Aula Penegakan Hukum. Jika mereka benar-benar berakhir di tangan Aula Penegakan Hukum. Jika Aula Penegakan Hukum akan memeras pengakuan dari mereka menggunakan metode ini. Mereka benar-benar tidak akan mampu menanggungnya. Tuan-Tuan. Apa yang kita katakan adalah kebenaran. Tolong. Kalian semua harus menegakkan keadilan bagi kita. Cu Ruo Shi buru-buru tiba di depan dua tetua yang terhormat Utmos. Dia ingin mereka mendukungnya dan Cu Ziyuan. Ruo Shi. Yakinlah. Ketua Klan Lord akan membenarkan kalian semua. Dia pasti tidak akan salah dengan kalian berdua. Kata kakek Cu Ziyuan. Kemudian. Dua penatua yang sangat mulia dan Cu Suan Zeng Fa membawa Cu Ziyuan. Cu Ruo Shi dan Cu Lingqi. Ketiga anggota generasi yang lebih muda. Bersama mereka. Dan mulai melanjutkan menuju bagian terdalam dari Klan Surgawicu. Tempat itu adalah tanah yang menakjubkan. Pegunungan naik dari tanah seperti pedang yang menembus awan dan mencapai cakrawala. Di pegunungan ada air terjun. Air terjun itu tampak seperti naga putih yang turun langsung ke bumi. Sekelompok cerane berkedip-kedip dengan kecemerlangan perak saat mereka menari di langit. Kadang-kadang, kicau burung yang menenangkan jiwa dan melegakan hati bisa terdengar. Seolah-olah tempat itu adalah tanah abadi. Memang, itu menyerupai tanah abadi. Bagaimanapun. Bahkan energi alami di sana sangat kuat. Karena itu, tempat itu memiliki nama yang berkaitan dengan tanah abadi. Itu disebut Chuwonderland. Tempat itu adalah tempat kepala Klan Chuheavenly Klan dan tetua terhormat Utmos akan memasuki pelatihan tertutup. Mampu melatih tidak hanya masalah kultivasi seseorang. Itu juga merupakan penanda status seseorang. Tanpa status yang memadai, seseorang tidak akan diizinkan untuk berlatih di sana. Terletak di kedalaman Chuwonderland adalah gunung yang tinggi. Di puncak gunung itu ada sebuah pagoda kuno. Itu adalah tempat di mana kepala Klan Chuheavenly Klan akan menjalani pelatihan tertutup. Dua lelaki tua saat ini duduk bersila di depan pagoda kuno. Dari dua lelaki tua itu, satu gemuk, dan satunya kurus. Satu memiliki gaun putih, dan yang lainnya memiliki gaun hitam. Itulah karakteristik pembeda terbesar mereka. Terlepas dari itu, kedua lelaki tua itu tampak sangat biasa. Ketika dua tetua tertinggi Utmos dan Chu Suan Zeng Fa mendekat, kedua lelaki tua itu tiba-tiba membuka mata mereka. Mengungkapkan tatapan tajam. Pada saat itu, bahkan langit dan bumi bergetar. Energi alam di sekitarnya mulai bereaksi terhadap dua lelaki tua itu. Hanya tatapan mereka yang berhasil memengaruhi energi alami di daerah itu. Kedua lelaki tua itu sebenarnya sama-sama pangkat dua ditinggikan. Yang mengatakan, meskipun mereka berdua memiliki kekuatan seperti itu, mereka bukan penatua yang maha tinggi Klan Surgawi-Klan Surgawi. Sebenarnya, mereka berdua bukan orang-orang dari Klan Surgawi Chu. Dengan status mereka, mereka seharusnya tidak muncul di tempat suci seperti itu. Alasan mengapa mereka bisa berada di sana adalah karena mereka berdua adalah orang-orang yang sangat dipercaya Klan-Klan Surgawi. Mereka berdua adalah pengawal Klan-Kepala Klan Chu Heavenly. Kepala Klan sedang dalam pelatihan tertutup, yang lain tidak diizinkan untuk mendekat. Sebelum Chu Suan Zeng Fa dan yang lainnya mencapai mereka, kedua lelaki tua itu mengirimkan transmisi suara. Ketika transmisi suara memasuki Chu Suan Zeng Fa dan telinga yang lain, itu sebenarnya memiliki implikasi yang sedikit mengancam. Setelah mendengar transmisi suara, dua tetua tertinggi Utmos dan Chu Suan Zeng Fa segera berhenti, dan tidak terbang ke puncak gunung. Pada saat itu, dua tetua tertinggi Utmos dan Chu Suan Zeng Fa berbicara pada saat yang bersamaan. Tuan-Tuan, kami memiliki masalah penting, dan ingin meminta kehadiran Ketua Klan-Klan. Tuan-Tuan, maukah Anda memberi tahu Ketua Klan Lord untuk kami? Meskipun kedua orang tua itu bukan anggota Chu Heavenly Klan, dua tetua yang terhormat masih harus menyambut mereka dengan hormat, dan memanggil mereka sebagai Tuan. Mereka memberi wajah besar kepada dua pria tua itu. Namun, bahkan dengan itu, kedua lelaki tua itu tampaknya tidak berniat menghargai wajah yang diberikan kepada mereka. Sebagai gantinya, mereka menjawab dengan dingin. Batas waktu pelatihan pintu tertutup Ketua Klan belum tiba. Kecuali bencana besar akan terjadi pada Chu Heavenly Klan, tidak ada masalah lain yang cukup signifikan untuk mengganggu kepala Klan. Jika ada sesuatu yang Anda butuhkan, pergi dan cari Chu Han Peng. Petik 2 Mendengar kata-kata itu, kedua penatua yang maha tinggi mengungkapkan ekspresi tidak senang. Tidak peduli apapun, mereka berdua adalah tetua terhormat tertinggi dari Klan Surga Wicu. Secara nominal, mereka adalah orang-orang yang memegang otoritas terbesar dalam Klan Surga Wicu, selain dari kepala Klan mereka. Namun, mereka akhirnya dimarahi oleh dua orang luar, wajar bagi mereka untuk merasa sangat tidak senang. Meskipun begitu, meskipun mereka merasa sangat tidak senang, mereka tidak berusaha untuk berdebat. Sebaliknya, mereka berbalik untuk menemukan Chu Han Peng, yang baru saja memasuki pelatihan tertutup. Adapun Chu Suan Zeng Fa, dia juga tidak berdaya. Mereka semua tahu temperamen kedua lelaki tua itu, karena mereka menyatakan bahwa mereka tidak akan memberitahu ketua klan mereka. Itu berarti bahwa mereka pasti akan memberitahu dia. Bahkan jika dua orang tua itu akan dibunuh, mereka masih tidak akan memberitahu ketua klan mereka tentang masalah ini. Selain itu, mereka tidak cocok untuk kedua orang tua itu. Jadi, pada akhirnya, Chu Suan Zeng Fa hanya bisa mengikuti dua tetua tertinggi utmos untuk mencari Chu Han Peng, yang baru saja memasuki pelatihan tertutup. Mencari tahu Chu Han Peng adalah perjalanan yang mulus. Namun, ketika Chu Han Peng mengetahui tentang masalah tentang Chu Feng, ia mulai merenung. Chu Han Peng merenungkan untuk waktu yang sangat lama sebelum akhirnya perlahan berkata. Meskipun orang tua ini merasa sangat menyesal atas apa yang terjadi pada Chu Feng, Chu Feng tetap menjadi anak yang diasingkan. Jika saya memilih, orang tua ini lebih bersedia untuk mempercayai Ruo Xi dan Ziyuan. Petik 2. Lord Han Peng. Ini tidak memihak. Anda tidak boleh memengaruhi penilaian Anda hanya karena Chu Feng baru saja kembali ke klan. Chu Suan Zeng Fa sangat tidak mau menerimanya. Tidak memihak. Apa yang tidak memihak tentang hal itu? Cara saya melihatnya. Satu-satunya yang tidak mampu membuat penilaian yang tepat adalah Anda, Chu Suan Zeng Fa. Bahwa Chu Feng telah berada di pengasingan sepanjang hidupnya. Dia tidak tumbuh di klan. Sedangkan Ruo Xi dan Ziyuan adalah klan sebenarnya Chu Heavenly klan kami. Petik 2. Namun, kamu lebih memilih untuk percaya anak yang diasingkan daripada klanmu sendiri. Chu Suan Zeng Fa. Apakah Anda layak menjadi klan dari klan surgawi Chu kami? Apakah Anda layak menjadi wakil Master Hall penegakan hukum? Apakah Anda layak menjadi senior mereka? Kakek Chu Hao Yan menunjuk ke Chu Ruo Xi dan Chu Ziyuan saat ia menyerang Chu Suan Zeng Fa. Cukup, buktinya konklusif. Tidak perlu memperdebatkan masalah ini lagi. Kalian semua, kembali dulu. Chu Han Peng melambaikan tangannya pada dua tetua yang terhormat Utmos. Namun, dia tidak melambaikan tangannya pada Chu Suan Zeng Fa. Melihat ini, dua penatua maha tinggi Utmos terkejut. Mereka berdua menyadari bahwa Chu Han Peng berencana untuk memberitahu Chu Suan Zeng Fa sesuatu. Meskipun mereka merasa khawatir, mereka tidak punya pilihan selain membungku dengan hormat dan kemudian meninggalkan Aula Istana bersama dengan Chu Ziyuan dan Chu Ruo Xi. Karena Chu Han Peng memiliki kekuatan dan status yang lebih besar daripada diri mereka sendiri. Pada saat itu, hanya Chu Han Peng dan Chu Suan Zeng Fa yang tersisa di Aula Istana. 1. Tunggu. Di mana Chu Lingqi? 17. Bab 3017 Bencana Segera Zeng Fa. Aku akan bertanya padamu. Apakah klan surgawi kita lebih penting? Atau apakah kebenaran lebih penting? Tanya Chu Han Peng. Lord Utmos Exalted Elder. Mengapa Anda bertanya kepada saya pertanyaan ini? Tanya Chu Suan Zeng Fa. Zeng Fa. Kamu adalah individu yang cerdas. Saya percaya Anda harus tahu mengapa saya membuat keputusan. 2. Bahkan jika itu adalah ketua klan Lord. Dia pasti akan membuat keputusan yang sama dengan yang kumiliki. 2. Chu Feng sudah mati. Terlepas dari bagaimana dia meninggal. Yang penting adalah dia mati. Dengan demikian, dia tidak akan lagi dapat berkontribusi pada klan kita. Namun, itu berbeda untuk Chu Ruo Xi dan Chu Ziyuan. Kata Chu Han Peng. Bahkan jika itu masalahnya, kita setidaknya harus memberikan keadilan untuk Chu Feng. Tuan Ku. Aku percaya bahwa kamu juga mampu menyadari bahwa masalah ini mencurigakan. Kata Chu Suan Zeng Fa. Keadilan. Apa gunanya keadilan? Apakah ini mampu menjaga kemakmuran Chu Heavenly Clan kita yang berkelanjutan? Sementara keadilan tidak mampu untuk itu. Penerus yang sangat baik akan. Baik Chu Ruo Xi dan Chu Ziyuan adalah penerus yang sangat baik Chu Heavenly Clan kami. Yang perlu kita lakukan adalah untuk melindungi mereka. Dan bukan untuk menyakiti mereka. Kata Chu Han Peng. Tapi, Chu Suan Zeng Fa masih ingin berdebat. Tidak ada tapi. Sejak Chu Suan Yuan menyinggung orang-orang dari Realem Master Starfield, Realem Master Starfield selalu memiliki niat menekan klan surgawi kita. Adapun klan surgawi lainnya, mereka tidak pernah menyerah pada posisi kita sebagai tuan dari penguasa. Grid Chilio Cosm Upper Realem. Petik 2. Saat ini, karena kita masih hidup, mereka tidak berani bertindak gegabuh. Namun, jika klan kita tidak memiliki penerus yang memenuhi syarat, apakah Anda tahu apa yang akan terjadi? Belum lagi bahwa kita tidak akan dapat melindungi status kita sebagai penguasa Real Estate besar Chilio Cosm, Chu Heavenly Clan kita bahkan mungkin dihadapkan dengan bencana yang mampu memusnahkan seluruh klan kita. Demi memastikan kemakmuran berkelanjutan klan kita, kita harus memupuk penerus yang luar biasa. Sebelum itu, keadilan dan keadilan semua tidak ada artinya. Hanya dengan memiliki penerus yang berkualitas klan kita dapat terus ada. Jika klan kita tidak dapat terus ada, apa gunanya memiliki keadilan? Chu Han Peng bertanya. Pada saat itu, Chu Suan Zeng Fa menunduk dan menjadi diam. Dia merasa sangat tidak berdamai. Dia merasa sangat menyesal untuk Chu Feng, dan sangat ingin mendapatkan keadilan untuknya. Namun, dia juga tahu situasi Chu Heavenly Clan mereka saat ini. Sementara Chu Heavenly Clan mereka masih penguasa yang sepenuhnya layak dari alam atas Cilioko Sembesar, badai berkumpul di bayang-bayang. Klan Surga Wicu mereka telah membuat musuh yang tak terhitung jumlahnya di alam marsial ancestral marsial. Banyak di antara mereka tidak lebih lemah dari klan Surga Wicu mereka. Semua orang itu ingin merebut gelar Chu Heavenly Clan mereka sebagai penguasa dari alam atas Cilioko Sembesar. Itu seperti yang dikatakan Chu Han Peng. Dengan kepala klan Chu Heavenly Clan mereka, Chu Han Peng, dan yang lainnya hadir, orang-orang itu tidak akan berani bertindak gegabuh terhadap Chu Heavenly Clan mereka. Namun, waktu adalah hal yang tidak berperasaan. Kepala klan Chu Heavenly Clan mereka, Chu Han Peng, dan yang lainnya sudah sangat tua. Suatu hari, mereka akan mati karena usia tua. Pada saat itu, siapa yang akan menopang klan Surga Wicu mereka? Siapa yang akan melawan musuh-musuh mereka? Petik 2. Chu Suan Zeng Fa dan yang lainnya? Tidak. Mereka tidak akan cukup. Bagaimanapun. Bahkan orang-orang dari generasi Chu Suan Zeng Fa suatu hari akan menjadi tua. Jadi, itu seperti yang dikatakan Chu Han Peng. Jika mereka ingin klan Surga Wicu mereka terus makmur. Jika mereka ingin klan Langit Surga Wicu mereka terus ada. Mereka harus terus memelihara penerus yang luar biasa. Ada pun Chu Ruo Shi, Chu Ziyuan, Chu Haoyan dan Chu Huanyu. Mereka adalah orang-orang dari generasi muda yang harus dipelihara oleh klan Surga Wicu mereka. Zeng Fa, sebagai anggota Chu Heavenly Clan, sebagai wakil Hallmaster Law Enforcement Hall, Anda bahkan harus lebih melindungi harapan masa depan dari klan Heavenly Chu kita. Jadi, jangan menyebutkan masalah tentang Chu Feng lagi, kata Chu Han Peng. Tapi, jika Chu Suanyuan ingin mengetahui bahwa putranya meninggal di klan Surga Wicu kita, apakah dia bersedia meninggalkan masalah pada saat itu? Tanya Chu Suan Zeng Fa. Mendengar kata-kata itu, Chu Han Peng menjadi tenang. Setelah beberapa saat, dia berkata, saya percaya bahwa dia juga akan lebih mementingkan keselamatan klan kita. Kalau tidak, dia tidak akan bekerja sama dengan klan kami dan menerima hukuman karena dia singkan ke alam marsial darurat leluhur. Petik 2. Chu Han Peng tampaknya juga tahu betul bahwa klan Surga Wicu mereka tidak cukup kuat untuk melawan Chu Suanyuan. Bahwa Chu Suanyuan yang rela menerima hukuman saat itu karena dia tidak ingin klan Surga Wicu mereka ditempatkan di sebuah posisi sulit oleh Realm Master Starfield. Tapi, Chu Feng adalah putranya. Selanjutnya, Chu Feng harus menjadi putra satu-satunya. Petik 2. Saat itu, dia bersedia untuk membantai orang-orang dari Realm Master Starfield untuk Chu Feng. Jelas betapa pentingnya Chu Feng baginya, kata Chu Suan Zeng Fa. Dia mengabaikan Chu Feng dan membuatnya berlatih sendirian. Saya yakin dia sudah siap menghadapi kenyataan bahwa putranya akan binasa di luar. Dengan demikian, kematian Chu Feng tidak dapat disalahkan pada siapapun, kata Chu Han Peng. Tapi bagaimana jika Chu Suanyuan akan menyelidiki kematian Chu Feng? Tanya Chu Suan Zeng Fa. Jika Chu Suanyuan ingin menyelidiki kematian Chu Feng, siapa yang mungkin bisa menghentikannya? Penjahat dalam kematiannya harus menanggung akibatnya. Setelah mengucapkan kata-kata itu, Chu Han Peng menghela nafas. Setelah mendengar kata-kata itu, Chu Suan Zeng Fa tidak berkata apa-apa lagi. Dia tahu bahwa jika Chu Suanyuan ingin menyelidiki kematian Chu Feng, tidak ada yang akan bisa melindungi Chu Ziyuan dan Chu Ruo Shi, termasuk pelakunya yang telah membantu mereka di belakang layar. Itu benar. Chu Suan Zeng Fa sangat percaya bahwa seseorang telah membantu Chu Ziyuan dan Chu Ruo Shi dari bayang-bayang. Meskipun dia tidak tahu bagaimana mereka melakukannya, dia tahu bahwa Chu Ziyuan dan Chu Ruo Shi, dengan kekuatan mereka saat ini, tidak akan mampu mengalahkan Chu Feng. Namun, meskipun ini yang terjadi, Chu Suan Zeng Fa masih merasa sangat malu karena tidak bisa mendapatkan keadilan untuk Chu Feng. Sayangnya, Chu Han Peng sudah membuat dirinya sangat jelas. Dengan demikian, Chu Suan Zeng Fa tidak bisa berkata apa-apa lagi. Setelah semua, apa yang dikatakan Chu Han Peng sangat masuk akal, sebagai klan dari klan Surga Wicu. Dia memang harus mempertimbangkan hal-hal dengan benar demi klan Surga Wicu mereka. Chu Heavenly Clan tidak pernah menjadi klan yang benar-benar bersatu. Perjuangan internal selalu ada. Jika seseorang harus membuat pesta sampai mati karena keluhan dan dendam mereka, maka kekuatan Chu Heavenly Clan mereka kemungkinan akan sangat menderita. Setelah ini, Chu Suan Zeng Fa meninggalkan istana. Dia menemukan bahwa dua penatua yang maha tinggi, Chu Ruo Shi, Chu Ziyuan dan Chu Lingqi semuanya berdiri di luar pintu masuk, dan belum pergi. Bagaimana? Zeng Fa, Anda sudah mencoba membujuk Lord Han Peng begitu lama. Apakah Anda berhasil membuatnya berubah hatinya? Kakek Chu Haoyan berbicara dengan nada mengejek. Dia dengan tegas percaya bahwa Chu Han Peng tidak akan mengubah keputusannya. Bahwa Chu Suan Zeng Fa tidak punya pilihan selain mengundurkan diri dari nasib. Setelah semua, terlepas dari apakah itu kekuatan atau statusnya, Chu Suan Zeng Fa tidak memiliki kemampuan untuk melawan mereka berdua. Huh? Apakah Anda semua benar-benar berpikir bahwa Anda akan lolos begitu saja? Tanya Chu Suan Zeng Fa. Apa maksudmu? Kakek Chu Haoyan bertanya. Kamu semua telah menyebabkan kematian putra Chu Suan Yuan. Cara saya melihatnya, Anda semua menghadapi bencana yang akan segera terjadi. Kata Chu Suan Zeng Fa. 2018 banding 2018 Bab 3018 Petir Surgawi yang menutupi langit. Huh? Mendengar kata-kata itu, Kakek Chu Haoyan segera mengungkapkan ekspresi tidak senang. Setelah mengeluarkan dengusan dinginnya, dia sepertinya ingin mengatakan sesuatu. Namun, sebelum Kakek Chu Haoyan bisa mengatakan apa-apa, Kakek Chu Ziyuan berkata, Bencana segera? Orang yang telah melakukan semua kejahatan adalah Chu Feng. Ziyuan dan Ruo Shi adalah korban di sini. Kami sudah sangat baik hati dan berbudiluhur untuk tidak mencari Chu Suan Yuan demi keadilan. Namun, Anda mengatakan bahwa Chu Suan Yuan akan menyebabkan masalah bagi kami? Maafkan saya karena berbicara terus terang. Tetapi jika dia benar-benar ingin mencari masalah, orang tua ini akan menemaninya. Petik 2 Baiklah. Kau lah yang mengucapkan kata-kata itu. Saya harap Anda masih akan terus bertindak keras ketika Chu Suan Yuan kembali. Cibiran Chu Suan Zheng Fa. Lalu, dia melambaikan lengan bajunya dan berkata, Lingqi, ayo pergi. Petik 2 Setelah dia selesai mengucapkan kata-kata itu, Chu Suan Zheng Fa melonjak ke langit dan pergi bersama dengan Chu Lingqi. Dalam perjalanan, Chu Lingqi mulai bertanya kepada Chu Suan Zheng Fa dengan cara yang tidak didamaikan. Tuan Bapak, Apakah Tuan Hanpeng benar-benar percaya pada Chu Ziyuan dan yang lainnya? Apakah Lord Hanpeng tidak tahu orang seperti apa Chu Ziyuan dan Chu Ruo Shi? Saya juga merasa sangat tidak berdamai untuk tidak bisa mendapatkan keadilan untuk Chu Feng. Namun, tanpa bukti, saya benar-benar tidak berdaya untuk membuktikan bahwa Ziyuan dan Ruo Shi yang merugikan Chu Feng. Petik 2 Jika saya bersikeras untuk tetap berpegang pada masalah ini, mereka malah akan menyalahkan saya karena tidak memihak, kata Chu Suan Zheng Fa. Tapi, apakah kita benar-benar akan membiarkan Chu Feng mati sia-sia seperti ini? Apakah kita benar-benar akan membiarkan dia memikul tuduhan yang bukan miliknya di atas itu? Tanya Chu Lingqi. Tiba-tiba, Chu Suan Zheng Fa bertanya pada Chu Lingqi dengan senyum di wajahnya. Gadis bodoh. Apakah Anda benar-benar berpikir bahwa Chu Feng meninggal? Ayah, mungkinkah Anda berpikir bahwa Chu Feng tidak mati? Chu Lingqi tiba-tiba mengungkapkan ekspresi gembira. Chu Feng hanya sangat mirip ayahnya. Ada pun ayahnya. Ia memasuki beberapa alasan berbahaya yang dikatakan kematian tertentu. Namun, pada akhirnya, ia kembali dari semua tempat itu tanpa cedera. Petik 2. Orang-orang seperti mereka memiliki keberuntungan yang sangat besar. Mereka tidak akan terbunuh dengan mudah. Kata Chu Suan Zheng Fa. Lord Father, Maksudmu mengatakan bahwa Chu Feng masih di dalam domain suci 9 bulan dan belum mati? Tapi, domain suci 9 bulan telah ditutup. Karena terperangkap di sana. Dia pasti akan mati. Kata Chu Lingqi. Sebenarnya, aku juga tidak yakin apakah Chu Feng masih hidup atau tidak. Namun, seiring dengan perkembangannya. Kami tidak berdaya untuk melakukan apapun. Daripada khawatir, lebih baik kita mempercayakan harapan kita kepada Chu Feng. Kata Chu Suan Zheng Fa. Percayakan harapan kita kepada Chu Feng? Bagaimana kita melakukan itu? Tanya Chu Lingqi dengan sangat bingung. Mari kita berharap bahwa Chu Feng akan dapat menghasilkan keajaiban sekali lagi. Dan berjalan keluar dari domain suci 9 bulan yang tidak ada yang bisa kembali dari hidup setelah ditutup. Kata Chu Suan Zheng Fa. Mendengar kata-kata itu, Chu Lingqi menjadi lebih khawatir. Untuk berharap keajaiban. Ini berarti bahwa jika keajaiban itu tidak terjadi, Chu Feng akan benar-benar mati. Namun, jika Chu Feng benar-benar mati seperti itu, kematiannya akan terlalu banyak ketidakadilan. Lord Fish Hallmaster, petik 2. Tepat pada saat itu, sesosok terbang dengan cepat. Orang itu adalah anggota aula penegakan hukum. Apa itu? Tanya Chu Suan Zheng Fa. Itu domain suci 9 bulan. Tanda abnormal telah muncul di langit di atas domain suci 9 bulan. Kata orang itu. Tanda abnormal, tanda abnormal macam apa? Tanya Chu Suan Zheng Fa. Petir telah memenuhi langit di atas domain suci 9 bulan. Itu seperti turunnya kilat surgawi. Kata orang itu. Chu Feng, Ayah. Ini Chu Feng? Chu Lingqi memandang Chu Suan Zheng Fa dengan ekspresi gembira di wajahnya. Chu Suan Zheng Fa juga mengungkapkan ekspresi gembira. Kemudian, tanpa keberatan, Chu Suan Zheng Fa membawa Chu Lingqi bersamanya dan mulai dengan cepat menuju ke arah domain suci 9 bulan. Kakek Chu Ziyuan dan kakek Chu Haoyan seharusnya mendapatkan informasi ini juga. Keduanya tiba di domain suci 9 bulan sebelum Chu Suan Zheng Fa melakukannya. Domain suci 9 bulan telah menghilang. Istana yang luas dari sebelumnya telah kembali menjadi padang rumput yang luas dan tak terbatas. Namun, langit di atas padang rumput tanpa batas itu benar-benar kacau. Petir bergerak tinggi di langit. Mereka seperti naga marah yang akan segera turun dari langit untuk menaklukkan monster dan memadamkan kejahatan. Ayah. Itu benar-benar Chu Feng. Itu benar-benar Chu Feng. Tanda abnormal ini sama dengan saat ia membuat terobosan saat itu. Petik 2. Tidak. Ini sedikit berbeda. Itu bahkan lebih kuat dari sebelumnya. Petir tampaknya lebih kuat kali ini. Petik 2. Ini berarti bahwa Chu Feng membuat terobosannya. Chu Feng benar-benar masih hidup. Dia masih di dalam domain suci 9 bulan. Selain itu, ia telah memperoleh kesempatan yang memungkinkannya membuat terobosan. Chu Lingqi sangat gembira. Dia melompat gembira. Jarang anak muda ini menunjukkan sisi seperti itu. Alasan mengapa dia bertingkah seperti itu adalah karena kilat di langit sangat akrab baginya. Itu kilat yang belum pernah mereka lihat sebelumnya Chu Feng. Itu adalah petir kesusahan yang disebabkan oleh teknik penghukuman misterius miliknya. Sementara Chu Lingqi merasa gembira. Chu Zi Yuan mengerutkan kening. Dia panik. Karena tidak dapat menahan diri. Dia memandang kakeknya. Kakek. Chu Zi Yuan diam-diam memanggil. Zi Yuan. Tenanglah dirimu. Perintah kakek Chu Zi Yuan melalui transmisi suara. Tapi, tanda abnormal ini terlalu banyak seperti yang disebabkan Chu Feng hari itu. Itu hanyalah tanda abnormal dari Chu Feng yang membuat terobosan. Kata Chu Zi Yuan melalui transmisi suara. Dia benar-benar panik. Meskipun dia mengirim transmisi suara. Kepanikannya hadir dengan suaranya yang bergetar. Kemungkinan besar dia. Apa yang terjadi dengan bocah itu? Bagaimana mungkin dia masih hidup setelah jatuh ke danau itu? Kakek Chu Zi Yuan juga tahu bahwa petir kemungkinan besar disebabkan oleh Chu Feng. Namun, dia tidak dapat memahami bagaimana Chu Feng masih bisa hidup setelah jatuh ke danau berapi-api. Lagi pula, dia tahu betul betapa menakutkannya air danau itu. Belum lagi Chu Feng. Bahkan peringkat dua ahli agung seperti Chu Yu Yuan pasti akan terbunuh saat jatuh ke danau itu. Selain itu, mereka benar-benar tidak dapat merasakan aura Chu Feng dan Chu Yu Yuan setelah mereka jatuh ke danau. Keduanya harus mati. Kakek, apa yang harus kita lakukan? Jika mereka masih hidup, bukankah urusan kita akan terungkap? Petik dua. Lord Yu Yuan adalah seseorang yang sangat dihormati oleh ketua klan Lord. Lord Klan Chief pasti akan mempercayai kata-katanya. Kata Chu Zi Yuan. Aku berkata, tenangkan dirimu. Belum lagi bahwa Chu Feng tidak akan bisa keluar. Bahkan jika dia melakukannya, dia tidak akan memiliki sarana untuk membuktikan bahwa Anda dan Ruoshi berbohong. Kata kakek Chu Zi Yuan. Melihat ekspresi percaya diri di wajah kakeknya, hati panik Chu Zi Yuan meredah. Rumble. Tepat pada saat itu, kilat kesengsaraan surgawi di langit tiba-tiba jatuh. Itu menyerang langsung ke lokasi domain suci sembilan bulan. Setelah kilat menyambar, itu segera menghilang. Tidak ada satu orang pun yang terluka. Namun, orang-orang tahu bahwa kilat kesengsaraan surgawi telah memasuki tanah. Ini berarti bahwa Chu Feng benar-benar masih hidup. Bab 3019 Retak Spasial Dia sebenarnya sangat hidup. Apa sebenarnya yang terjadi? Meskipun kakek Chu Zi Yuan tampak sangat tenang, dia juga merasa khawatir. Tetap bahwa Chu Yu Yuan bukan klan surgawi Chu biasa. Dia adalah satu-satunya orang yang bertugas menjaga domain suci sembilan bulan. Tidak ada yang tahu rahasia dari sembilan bulan domain suci lebih baik darinya. Karena itu, kakek Chu Zi Yuan sebenarnya juga sangat khawatir bahwa Chu Yu Yuan akan memiliki cara untuk melarikan diri dari domain suci sembilan bulan. Jika itu terjadi, mereka akhirnya akan berhadapan satu sama lain, dan dipaksa ke keadaan pasif. Bahkan jika para pelakunya akhirnya menjadi tidak bisa dibedakan, dan masalah itu berakhir dengan tiba-tiba, fakta bahwa jenius tingkat iblis Chu Feng masih hidup akan sangat merugikan cucunya. Selanjutnya, jika Chu Feng menyimpan dendam, bukan hanya cucunya yang akan menderita. Bahkan dia sendiri akan menderita begitu Chu Feng menjadi dewasa. Dengan situasi seperti itu, kakek Chu Zi Yuan hanya bisa berdoa di dalam hatinya. Dia berdoa agar Chu Yu Yuan tidak tahu bagaimana melarikan diri dari domain suci sembilan bulan. Dia berdoa agar Chu Feng dan Chu Yu Yuan mati di domain suci sembilan bulan. Rambel. Namun, tepat pada saat itu, kilat sekali lagi muncul di langit di atas domain suci sembilan bulan. Selain itu, petir kali ini bahkan lebih kuat dari yang sebelumnya. Kau bercanda. Mungkinkah ini, terobosan berkelanjutan? Chu Feng membuat terobosan terus-menerus? Kerumunan yang hadir takjub tanpa akhir. Petir kesengsaraan surgawi yang kuat telah muncul sekali lagi. Ini hanya bisa berarti satu hal. Chu Feng telah menahan petir kesengsaraan surgawi dari sebelumnya. Dan berhasil membuat terobosan dalam kultifasinya. Pada saat itu, petir kesengsaraan surgawi di langit disebabkan oleh upaya terobosan kedua Chu Feng. Benar saja. Kilat di langit segera berkumpul dan jatuh lurus ke bawah. Sekali lagi. Itu menghilang begitu menyentuh tanah. Namun. Setelah beberapa saat. Guntur sekali lagi mulai terdengar. Cahaya menyilaukan sekali lagi menyinari bumi. Petir sekali lagi memenuhi langit. Petir kali ini bahkan lebih mengesankan daripada yang terakhir. Terobosan lain. Kerumunan benar-benar terpana. Mereka telah menyaksikan dua terobosan berturut-turut sebelumnya. Tetapi tiga terobosan berturut-turut terlalu jarang. Untungnya. Setelah pertemuan ketiga kilat melanda. Langit akhirnya tenang. Setelah langit tenang. Padang rumput juga menjadi tenang kembali. Tiga terobosan berturut-turut. Bahkan jika mereka semua sukses. Chu Feng saat ini seharusnya hanya peringkat sembilan teru imortal. Petik dua. Jadi, Ziyuan. Kamu tidak perlu panik. Bahkan jika itu Chu Feng mampu melarikan diri dari domain suci sembilan bulan hidup-hidup. Dia hanya akan menjadi peringkat sembilan teru imortal. Tidak mungkin baginya untuk mengalahkanmu. Yang akan menjadi dewa surgawi. Kata kakek Chu Ziyuan kepada Chu Ziyuan. Men. Chu Ziyuan mengangguk dengan tegas. Chu Ziyuan sebenarnya sangat khawatir bahwa Chu Feng telah menemui peluang yang lebih besar darinya. Dan menerima harta yang lebih baik darinya. Karena itu. Dia sangat khawatir bahwa Chu Feng akan terus membuat terobosan berturut-turut. Namun. Setelah Chu Feng menghentikan terobosannya. Hatinya yang tertahan juga meredah. Bahkan jika Chu Feng benar-benar berhasil menjadi sangat beruntung dan kembali dari domain suci sembilan bulan hidup-hidup. Dia tidak akan bisa melakukan apapun padanya dengan budidaya peringkat sembilan true imortal. Bahkan jika Chu Feng tidak mati. Dia. Chu Ziyuan. Masih akan mengguncang dunia dalam kompetisi bela diri surgawi yang akan datang. Dia akan merebut gelar generasi muda terkuat di realitas besar Cilioko Sembesar. Yang mengatakan. Chu Ziyuan tidak tahu bahwa alasan Chu Feng tidak terus melakukan terobosan bukan karena dia belum mendapatkan pemahaman bela diri yang cukup untuk mencapai persimpangan terobosan berikutnya. Sebaliknya. Itu karena Chu Feng telah menemui beberapa masalah. Chu Feng masih di musim semi-infernal. Namun, Chu Feng sekarang telah berdiri dan melihat sekeliling dengan hati-hati. Bahkan Chu Yu Yuan berdiri di samping Chu Feng. Perubahan besar telah terjadi pada musim semi-infernal. Pusaran yang dibentuk oleh mata air sekarang sangat kuat. Itu sangat kuat sehingga baik Chu Feng maupun Chu Yu Yuan tidak bisa keluar. Bahkan. Bahkan ruang di sekitarnya mulai tampak ilusi. Tuan Yu Yuan, apa yang terjadi? Tanya Chu Feng. Lihatlah roh infernal. Kata Chu Yu Yuan. Mendengar kata-kata itu, Chu Feng mengalihkan pandangannya ke infernal ghost. Hanya pada saat itulah dia menyadari bahwa roh infernal memancarkan cahaya aneh dari seluruh tubuhnya. Cahaya itu saat ini berputar di sekitar tubuhnya. Cahaya itu hanya menyerupai formasi. Kecepatan dan kecepatan berputar hanyalah satu dengan danau infernal. Itu disebabkan olehnya, Chu Feng tiba-tiba menyadari. Orang kecil, apa yang kamu lakukan? Tanya Chu Feng keras. Namun, tidak peduli bagaimana Chu Feng menanyakannya. Infernal ghost tidak mengatakan sepatah katapun. Seolah-olah dia tidak bisa mendengar Chu Feng. Sialan. Tepatnya apa yang terjadi dengan pria kecil ini? Chu Feng panik. Alasan untuk itu adalah karena dia bisa merasakan kekuatan musim semi-infernal tumbuh lebih kuat dan lebih kuat. Lebih dan lebih kuat. Situasinya sepertinya buruk, Chu Feng. Ikuti aku dengan cermat. Cuyuyuan tiba di depan Chu Feng dan meraih pergelangan tangan Chu Feng. Cuyuyuan melepaskan peringkat dua kekuatannya yang ditinggikan. Dia ingin menstabilkan dirinya di pusaran. Namun, ketika kekuatan pusaran meningkat, bahkan Cuyuyuan tidak bisa berdiri teguh. Dia mulai berputar dengan pusaran. Awalnya, pemintalan sangat lambat. Tetapi lambat lahun mulai berputar di luar kendali. Kecepatan berputar menjadi sangat cepat. Kekuatan pusaran itu terlalu kuat. Itu pasti tidak sesederhana hanya memutar Chu Feng dan Cuyuyuan. Karena bahkan kesadaran Chu Feng telah berubah kabur. Ketika kesadaran Chu Feng kembali. Ketika dia akhirnya tidak lagi berputar di pusaran. Chu Feng terkejut menemukan dia telah tiba di langit berbintang. Bahkan di langit berbintang yang luas, Cuyuyuan masih memegang erat ke pergelangan tangannya. Yang mengatakan, mereka berdua tidak mendapatkan kembali kebebasan mereka. Sebaliknya, mereka hanyut membabi buta di langit berbintang. Mengikuti kekuatan tak berbentuk. Chu Feng, apakah kamu baik-baik saja? Setelah sadar kembali, Cuyuyuan segera melemparkan tatapan khawatir ke arah Chu Feng. Dia sangat khawatir tentang keselamatan Chu Feng. Senior. Aku baik-baik saja. Hanya, di mana kita? Tanya Chu Feng. Aku benar-benar tidak pernah mengira bahwa roh kudus memiliki kekuatan yang begitu besar. Dia sebenarnya bisa merobek ruang itu sendiri. Saat ini, kita seharusnya memasuki celah spasial. Dan bepergian melalui terowongan spasial. Kata Cuyuyuan. Sebuah terowongan spasial, Chu Feng merasa sangat terkejut. Dia tidak tahu apa itu terowongan spasial. Terowongan spasial adalah semacam kekuatan tanpa bentuk. Seperti sekarang, kita tidak dapat menentang kekuatan ini. Dan hanya bisa hanyut dalam kekosongan ini. Meskipun kami dapat melihat dengan jelas situasi di sekitar kami. Orang tidak akan dapat melihat kami atau merasakan aura kami jika mereka melewati kami. Kata Cuyuyuan. Dengan kata lain, kita terjebak di sini? Tanya Chu Feng. Itulah masalahnya. Kata Cuyuyuan. Kalau begitu, bagaimana kita melarikan diri dari tempat ini? Tanya Chu Feng. Tidak ada yang bisa kita lakukan. Satu-satunya cara untuk melarikan diri adalah dengan menemukan celah spasial. Dan melarikan diri melewatinya. Tidak ada alternatif lain selain itu. Petik 2. Menurut legenda. Banyak pembudidaya bela diri yang kuat tidak sengaja jatuh ke terowongan spasial. Dan akhirnya terperangkap sepanjang hidup mereka sampai kematian mereka karena usia tua. Kata Cuyuyuan. Sebenarnya ada tempat seperti itu? Kami terlalu disayangkan. Kata Chu Feng. Tidak. Ini belum tentu hal yang buruk. Apapun yang terjadi. Kita masih hidup sekarang. Namun, jika kita terus tinggal di domain suci 9 bulan. Kita pasti akan mati. Kata Cuyuyuan. Dalam hal itu. Pria kecil itu sengaja menyelamatkan kita. Ekspresi Cuyuyuan berubah. Dia tiba-tiba menyadari gangguan yang disebabkan oleh roh kudus bukan untuk menyakiti mereka. Tetapi untuk menyelamatkan mereka. Bab 3020 menelan kemarahan. Meskipun mungkin tak terbayangkan. Tampaknya roh kudus benar-benar menyelamatkan kita. Kata Cuyuyuan. Pada saat itu. Chu Feng mulai merasa sangat bersyukur. Meskipun situasi yang dihadapi tidak terlalu optimis. Mereka setidaknya lolos dari malapetaka. Meskipun roh infernal tampak seperti bocah yang tidak mengerti apa-apa. Dia tidak sederhana sama sekali. Paling tidak. Dia tahu bahwa Chu Feng dalam bahaya. Dan membuka celah spasial untuk memungkinkan Chu Feng dan Cuyuyuan meninggalkan domain suci sembilan bulan yang akan segera dilanda bahaya. Surga. Surga tidak pernah menghalangi jalan seseorang. Anda adalah orang yang memiliki keberuntungan besar. Saya yakin Anda pasti akan menemukan celah spasial. Jika itu terjadi. Itu akan dilakukan bagi kita untuk menangkap peluang itu. Petik 2. Yang mengatakan. Kamu bisa menyerahkan masalah keretakan spasial kepadaku. Sedangkan untuk Anda. Jangan buang waktu Anda. Bahkan di sini. Anda akan dapat membuat terobosan dalam kultivasi Anda. Kata Cuyuyuan. Saya bisa membuat terobosan dalam kultivasi saya di sini? Akankah kilat kesengsaraan surgawi saya dapat mencapai tempat ini? Chu Feng melihat ke dalam kehampaan dengan ekspresi kerinduan di wajahnya. Dia telah berkultivasi selama bertahun-tahun. Tetapi tidak pernah membuat terobosan dalam kekosongan. Dia sebenarnya cukup ingin mengalami sensasi ini. Dikatakan bahwa itu mungkin. Sebelumnya. Anda terganggu oleh pembentukan Infernal Ghost. Dengan demikian. Anda seharusnya tidak sampai pada batas kultivasi yang dapat Anda terobosan, kan? Tanya Cuyuyuan. Memang. Saya belum mencapai batas saya. Kata Chu Feng. Lalu apa yang masih Anda tunggu? Kata Chu Yuuyuan dengan senyum di wajahnya. Sangat baik. Junior ini akan melanjutkan terobosannya. Chu Feng tersenyum ringan. Dan kemudian mulai membuat terobosan lagi. Tidak lama setelah Chu Feng mulai mencoba membuat terobosan lain. Petir mengisi ruang di atas kepalanya. Mungkin karena dia berada di langit berbintang yang luas. Kilat yang memenuhi langit terasa sangat dekat. Ini adalah pertama kalinya Chu Feng menyaksikan petir kesusahan besar pada jarak yang sangat dekat. Yang paling penting. Meskipun Chu Feng jelas cepat bepergian melalui terowongan spasial. Petir kesusahan besar tetap di atas Chu Feng. Petir Divine Tribulation juga bergerak dengan Chu Feng. Rumble. Segera. Petir kesusahan besar surgawi melanda. Karena fakta bahwa petir itu sangat dekat. Ia tiba di Chu Feng secara instan. Petir sebenarnya berhasil memasuki terowongan spasial. Selanjutnya. Mulai melepaskan serangan yang tidak terputus pada Chu Feng. Petir kesusahan besar surgawi kali ini sangat kuat. Alasan untuk itu adalah karena itu bukan lagi terobosan di ranah imortal sejati. Selama Chu Feng berhasil. Kultivasinya akan mencapai alam surgawi abadi. Sebuah dunia kultivasi yang sama sekali baru. Chu Feng akan mendapatkan kekuatan yang para ahli true immortal level selamanya tidak akan bisa dapatkan. Dengan demikian. Meskipun petir kesengsaraan surgawi sangat menyakitkan. Begitu menyakitkan sehingga Chu Feng mulai menggertakkan giginya. Begitu menyakitkan sehingga wajahnya menjadi bengkok. Chu Feng merasa sangat gembira di hatinya. Akhirnya. Kilat menghilang. Chu Feng telah berhasil menahan kesengsaraan surgawi. Dan mengubah auranya dari yang dari dunia imortal sejati ke alam surgawi abadi. Meskipun hanya ada perbedaan yang bagus antara peringkat 9 true immortal dan peringkat 1 heavenly immortal. Chu Feng mampu mengatakan bahwa kekuatannya benar-benar bukan sesuatu yang bisa dibandingkan dengan true immortals. Bahkan seseorang seperti Egy dengan kekuatan pertempuran yang sangat menantang di surga. Seseorang yang secara praktis tak tertandingi di antara dewa abadi. Chu Feng akan memiliki keyakinan mutlak akan kemenangan dalam pertandingan melawannya. Chu Feng jelas tidak percaya diri secara membabi buta. Sebaliknya. Dia percaya diri karena kekuatan ranah surgawi abadi. Yang mengatakan. Meskipun Chu Feng telah mencapai ranah imortal surgawi. Dia masih tidak berhenti. Dia menutup matanya dan mulai mencoba membuat terobosan lagi. Segera. Chu Feng memunculkan petir kesusahan besar lagi. Melihat ini. Chu Yu Yuan mengungkapkan ekspresi gembira. Dia tahu bahwa Chu Feng. Dengan kemampuan pemahamannya. Pasti akan mendapatkan keuntungan besar dari musim semi-infernal. Kalau tidak. Dia tidak akan menyebabkan tanda abnormal muncul di musim semi-infernal. Karena itu. Budidaya Chu Feng pasti tidak akan berhenti di peringkat 9 True Immortal. Adapun peringkat 1 Surgawi Abadi. Itu pasti tidak akan menjadi tujuan Chu Feng juga. Chu Yu Yuan menantikan untuk melihat dengan tepat apa tingkat budidaya Chu Feng akan mencapai. Petir melonjak di langit. Sayangnya. Orang-orang dari alam atas Cilioko Sembesar. Klan Surgawi Chu yang berdiri di Domain Suci 9 Bulan. Tidak dapat menyaksikan pemandangan ini. Di lokasi Domain Suci 9 Bulan. Langit dan tanah masih setenang biasanya. Namun. Hati orang banyak tidak bisa tetap tenang. Mengapa tidak ada tanda aktivitas lagi? Mengapa Chu Feng tidak keluar? Ayah. Mengapa Chu Feng tidak keluar? Setelah menunggu lama dan tidak melihat Chu Feng. Chu Lingqi menjadi gelisah lagi. Dia praktis yakin bahwa Chu Feng tidak mati. Dan terjebak dalam Domain Suci 9 Bulan. Adapun Chu Suan Zhengfa. Ia juga tidak tahu bagaimana menjawab Chu Lingqi. Seperti Chu Lingqi. Dia juga khawatir untuk Chu Feng. Tampaknya bahkan langit tidak berencana untuk membiarkan Chu Feng lolos dengan kejahatannya. Tepat pada saat itu, suara mengejek terdengar. Itu kakek Chu Haoyan. Melihat bahwa Chu Feng tidak dapat melarikan diri dari Domain Suci 9 Bulan. Kakek Chu Haoyan sengaja tiba di samping Chu Suan Zhengfa untuk mengejeknya. Jika langit memiliki mata, Chu Feng pasti akan hidup. Kata Chu Suan Zhengfa. Apakah begitu? Heh. Kakek Chu Haoyan mencibir. Kemudian, dia berkata. Bahkan jika dia bisa keluar hidup-hidup, Chu Heavenly Clan kita pasti tidak akan membiarkannya pergi. Petik 2. Saya hanya khawatir bahwa Anda tidak akan dapat terus tersenyum begitu percaya diri ketika Chu Feng benar-benar muncul di hadapan Anda. Kata Chu Suan Zhengfa. Oh, mendengar kata-kata itu. Kakek Chu Haoyan mengungkapkan senyum aneh. Kemudian, menggunakan transmisi suara. Dia berkata kepada Chu Suan Zhengfa. Kamu sudah menebab. Kematian Chu Feng memang disebabkan oleh kita. Dia telah menemukan harta karun di gerbang Yin Yang. Namun, dia tidak dapat memperoleh apapun. Bukan hanya itu. Tapi dia juga dipaksa masuk ke danau kematian oleh kami. Petik 2. Namun, bahkan jika kamu tahu tentang semua ini, lalu apa? Tidak hanya Chu Feng mati. Tetapi reputasinya juga akan hancur total. Dia akan diremehkan. Petik 2. Adapun kamu. Kamu tidak akan dapat mengubah apapun. Petik 2. Kamu. Mendengar kata-kata itu. Chu Suan Zhengfa mengungkapkan ekspresi marah. Dia benar-benar tidak dapat mentolerir penatua tertinggi. Chu Heavenly Clan sebenarnya mampu menjadi tatahu malu ini. Apa ini? Anda ingin bertarung melawan orang tua ini? Anda harus menilai kekuatan Anda sendiri terlebih dahulu. Petik 2. Kamu harus pergi dan berlatih selama beberapa ribu tahun lagi sebelum mencari pria tua ini lagi. Tentu saja. Itu hanya jika orang tua ini masih hidup. Hahaha. Kakek Chu Haoyan tertawa terbahak-bahak. Meskipun dia sudah pergi. Tawanya masih bergema. Ini menyebabkan Chu Suan Zhengfa menjadi sangat marah. Namun, dia tidak berdaya untuk melakukan apapun. Bagaimanapun, dia bukan tandingan kakek-kakek Haoyan. Selanjutnya, karena tidak dapat menemukan Chu Feng, dia tidak akan memiliki bukti untuk membuktikan bahwa Chu Ziyuan dan yang lainnya telah berkonspirasi melawan Chu Feng. Dia tidak punya pilihan selain menelan amarahnya. Pada saat yang sama, Chu Suan Zhengfa mulai berdoa agar Chu Feng dapat kembali hidup. Alasan untuk itu adalah karena hanya dengan Chu Feng kembali hidup-hidup dia bisa mendapatkan keadilan untuk dirinya sendiri.